Intro Ya Pemirsa kembali lagi di Inser Pagi Kali ini informasi yang akan kita lihat bersama adalah sidang lanjutan dari kasus narkoba yang menimpa seorang Restu Sinaga Buat sekali, nah kali ini sidang ketiga Restu membawa seorang saksi yaitu temannya sendiri Alex Abad Dan kabarnya pemirsa saksi yang dihadirkan oleh Restu Sinaga Alex Abad ini meringankan Restu Sinaga dalam persidangan Karena kalau Alex Abad bilang kabarnya memang dia gak tau kalau Restu Sinaga ini adalah seorang pemakai Yang dia tau adalah Restu Sinaga sempat stres dan juga depresi karena ditinggalkan sang ibu daya tercinta Iya betul, karena kita memang juga gak pernah tau yang kita tau adalah Restu Sinaga seorang aktor Seorang pekerja sendiri yang begitu profesional ada orangnya baik banget Orangnya baik ya, kamu kenal banget sama Restu Sinaga ya Banget dan Restu juga bercerita selama dia menjalani rehabilitasi badannya sekarang juga semakin menggemuk gitu loh Menggemuk 3 kg ya, termasuk dia juga semakin asering untuk berolahraga Ya langsung saja kita akan melihat berikut deputannya untuk Anda Ini dia Sidang kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang menyeret aktor Restu Sinaga sebagai terdakwanya Hari Kamis kemarin digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan Dalam sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi tersebut Sejumlah saksi yang dihadirkan salah satunya aktor sekaligus sahabat Restu yaitu Alek Abad Usai sidang digelar, Restu yang ditemui sejumlah awak media sempat menjelaskan Jika dirinya sangat menyesali semua perbuatannya Restu tak menampik hal tersebut lantaran semenjak ibundanya meninggal dunia dirinya mengalami depresi berat Beran-beran-beran Tiada Terima kasih. Terima kasih. Dia minta tolong, jadi saya ikut datang ke sini. Setelah ibunya meninggal, saya sempat datang ke rumahnya karena saya tidak bisa datang ke pemakamannya. Ya, dia sempat cerita bagaimana berat buat dia untuk kehilangan itu. Tapi dia tidak pernah cerita tentang yang lain-lainnya. Dan saya datang memang karena dia ingin cerita tentang kesedihannya. Restu mengaku senang karena proses rehabilitas dirinya dari ketergantungan narkoba tengah berjalan. Pria 42 tahun ini pun mengakui jika berat badannya makin bertambah semenjak dirinya mendekam di balik jeruji penjara. Itu salah satu bagiannya sih, tapi itu bukan keseluruhan ya. Tapi emang agak susah sih pada umumnya. Apalagi kalau misalnya ada masalah lebih ya lebih susah lagi ya. Lebih jadi banyak pikiran. Sekarang sehat. Thank you. Sekarang sehat-sehat? Sekarang lebih sehat. Berat badan naik. Saik berapa? Aduh, berapa ya? 4 kilo kali. Sempat olahraga juga? Sempat lah kalau nggak. Beti. Sudah dulu ya, mbak, mas. Thank you, mas. Thank you. Thank you. Thank you. Sempat berolahraga, sehingga tak pernah terlihat seperti orang yang memiliki ketergantungan terhadap barang haram itu. Saya kurang tahu, yang saya tahu ini harus itu suka olahraga. Malah, saya ini diajakin muay thai tapi saya nggak pernah datang, saya diajakin boxing, kickboxing juga nggak pernah datang. Diajakin naik sepeda juga, tapi belum beli-beli sepedanya. Jadi yang saya tahu, dia suka olahraga. Makanya saya agak bingung. Karena olahraga, maaf, kegiatan olahraga dan apa yang dibilang pengguna itu nggak bisa sambung kan. Yang saya tahu, nggak mungkin olahraga begitu, orang begitu olahraga. Masih dijelaskan Alec selama mengenal Restu, dirinya memang mengetahui Restu selalu mengalami situasi sulit tidur atau insomnia. Alec pun pernah melihat kalau Restu mengkonsumsi sejenis obat yang tak lain, agar dirinya bisa tertidur di lokasi syuting. Namun sejauh ini Alec menjelaskan kalau Restu tak pernah tahu jika obat tersebut masuk ke dalam daftar psikotropika. Ya waktu saya, kita waktu itu kira-kira tujuh tahun yang lalu ya. Kebetulan kita ngelewatin bulan Ramadan bareng, karena kita syutingnya di bulan Ramadan. Dan itu jauh kita di atas gunung, jadi semuanya harus bareng-bareng. Di sawal untuk waktu itu di Sumatera. Ya setiap saya sahur, kadang-kadang dia nemenin saya ngobrol, sampai saya sahur. Karena kalau saya tidur, saya kehilangan sahurnya. Dan kalau saya lepas sahurnya, saya bisa nggak fokus kerjanya, kecapean. Dan selama sahur itu dia selalu nemenin saya. Mulai waktu syuting itu dia bilang, saya kalau tidur, kalau jadwal tidur saya terganggu, saya biasanya kesulitan ketidur. Nggak lihat, karena selama kita kerja, dia salah satu orang yang sangat fokus. Terus, waktu saya lihat di berita, saya sempat berpikir seperti itu. Jangan-jangan karena, ya betul, depresi itu. Tapi saya nggak tahu itu secara, faktanya seperti itu atau tidak, saya tidak tahu. Karena saya nggak pernah menanyakan, kemarin-kemarin ini nggak pernah menanyakan setelah resmi tertangkap, apa gara-gara itu? Saya nggak tega juga. Karena ibu saya juga sendiri satu orang. Tinggal ibu. Jadi saya kayak, nggak enak kalau harus membawa itu lagi, nanti dia ingat lagi. Karena, ya betul, depresi itu. Tapi saya nggak tahu itu secara, apa, faktanya seperti itu atau tidak, saya tidak tahu. Karena saya nggak pernah menanyakan, kemarin-kemarin ini nggak pernah menanyakan setelah resmi tertangkap, apa gara-gara itu? Saya nggak tega juga. Karena ibu saya juga sendiri satu orang. Tinggal ibu. Jadi saya kayak, nggak enak kalau harus membawa itu lagi, nanti dia ingat lagi. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran oleh kita semua. Tapi satu hal yang kita lihat, kalau dari seorang Restu Sinaga, dia terlihat lebih segar juga, lebih sehat. Apalagi udah sering berolahraga sekarang, ya. Betul, Restu. Pokoknya, yang sabar ini jadi pembelajaran banget buat Restu. Dan senang banget kalau kondisinya sekarang baik, sehat. Semoga tetap sehat. Semakin sehat lagi, ya. Iya. Jadi bisa menjalani semua sidang dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik, ya. Baik, pemirsa. Dua informasi pertama kita ini semuanya berhubungan dengan sidang. Kita tinggalkan tentang sidang-sidang yang pertama di pengadilan negeri Jakarta Pusat, tadi Jakarta Selatan. Sekarang kita akan melihat berita yang bahagia, benar-benar bahagia kali ini, ya. Iya, betul sekali ada sahabat kita, Om Mes, yang akan menceritakan di mana sang istri sekarang ini sedang mengandung. Anak kedua, berapa bulan sih? Empat bulan katanya. Dian Ais sekarang sedang mengandung, tapi gak kelihatan. Benar-benar masih langsing banget. Masih kece, gitu. Selangkapnya seperti apa, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di... Insert Pagi. Terima kasih. Terima kasih.